Sempat menolak, keluarga tak pernah dikabari RS korban meninggal ke 135 tragedi ganjuruhan positif COVID-19. Farzah Dwi Kurniawan meninggal dunia pada Minggu 23 Oktober 2022 malam di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Pihak Rumah Sakit menyatakan warga Kelurahan Mojolangu, kota Malang tersebut meninggal positif COVID-19. Penyebab korban meninggal ke 135 tragedi ganjuruhan itu sempat mendapat penolakan dari pihak keluarga lantaran selama kurang lebih 23 hari perawatan tidak ada informasi terkait paparan virus corona tersebut. Kendati demikian, ayah almarhum Farzah, Arifin Enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait penyebab putranya meninggal dunia. Ia hanya mendapatkan kabar jika Farzah kondisinya mendadak turun drastis pada Minggu 23 Oktober 2022 malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Isya itu dikabari kondisinya ngedrop, katanya pada Senin 24 Oktober 2022. Sementara, Wali Kota Malang Suti Aji juga menjawab diplomatis terkait Farzah meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Kami tidak punya kompetensi untuk menyampaikan itu, ujarnya. Dijelaskannya Wali Kota Suti Aji, masih ada seorang warganya yang dirawat di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar. Masih ada seorang warga kami berada di ICU, kondisinya hampir sama dengan Farzah, katanya. Sebelumnya, fakta kalau Farzah positif COVID-19 diketahui sejak jauh-jauh hari. Tepatnya sebelum kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Malang. Saat itu, sejumlah pasien yang dijenguk Presiden menjalani tes swab PCR termasuk Farzah. Ia dinyatakan positif COVID-19 sehingga dirawat di ruang isolasi COVID. Sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia kemarin. Farzah merupakan korban meninggal ke-135 tragedi kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 silam. Dalam tragedi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya itu, sebanyak letusan orang juga meninggal dunia. Terkait kabar bahwa Farzah positif COVID-19 ini juga dibenarkan humas RSSA Malang, Doni Irian. Ia menjelaskan, almarhum terakhir di tes swab PCR pada 15 Oktober 2022 dan masih positif COVID-19. Akhirnya, selama perawatan di RSSA, almarhum ditempatkan atau dirawat di ruang isolasi COVID-19. Terakhir di swab PCR tanggal 15 Oktober masih positif, terakhir dirawat di ruang isolasi COVID-19. Katanya dikutip dari timesindonesia.co.id jejaringmediasora.com pada Senin 24 Oktober 2022. Tak ada penjelasan lain soal bagaimana kondisi Farzah selama menjalani perawatan. Kini, almarhum Farzah bakal dimakamkan di TPU Sudimoro sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau kondisi saya tidak tahu, ujar Doni menambahkan. Farzah sendiri meninggal semalam pada Minggu 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia menjadi korban tewas ke-135 tragedikan juruhan, usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!